Ayo salam dulu ke jamaah Salam Micnya dideketin Assalamualaikum Temannya kriling bernama Popo Eh sebentar Pedatonya nanti kenalan dulu Oh Deketin micnya Ini micnya kalau gak dideketin Kemulut gak keluar suaranya Nah karena soundnya Terlalu bagus Harus dipetkan gini Kalau perlu agak dimplok sedikit ya Kamu namanya siapa Silca Harkusuma Panggilannya Silca 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 Kamu tahu namanya nenekmu siapa Mbak Putri Nenek siapa namanya Ayo Siapa Simu Simu Mbak Wetok lo Simu Tiba Putu Silca Mbak Kakung Kakek siapa namanya Mbak Sipan Oh kakeknya Mbak Sipan Putu Nesilca Kamu rumahnya mana Pelabuhan Oh pelabuhan Desanya pelabuhan Desanya pelabuhan Kecamatannya Kecamatan Pelandaan Pelandaan Silca Kesini sama siapa Sama Mama Sama Mama Bapaknya Bapak Ayah Bapak Tidur di makam Oh tidur di makam Masya Allah Tidur di makam Maaf ya Ya nak ya Apa Tidak tahu Berarti udah dipanggil Allah ya Iya Udah lama Waktu itu Silca kelas berapa Kenaikan kelas 1 Oh kenaikan kelas 1 Silca masih punya adik Enggak Enggak Kakak Punya Berapa kakaknya Satu Cowok apa cewek Cewek Oh berarti sama-sama cewek Namanya siapa Mbak Titin Mbak Titin Berarti Anaknya Mama Sama Ayah ya Kamu dulu Manggilnya Papa Bapak Papa Tapi Kakak Itu Ayahnya Beda-beda Oh Ayahnya Beda-beda Kakakmu Itu beda Ayah Iya Tapi sama Ibu Sama Ibu Satu Ibu Berarti Kak Titin Kak Titin Itu beda Ayah Sama Silca Oh Yang ayahnya Kak Titin Masih ada Masih Masih ada Ayahnya Kak Titin Masih ada Yang sudah Meninggal Ayahnya Silca Oh Berarti Ibumu Laris Nam Mamamu Mamamu Namanya Siapa Tadi Suharti Mama Suharti Sekarang Sudah Punya Papa Lagi Belum Pengen Punya Papa Baru Enggak 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 Mau Kenapa Enggak Mau Biar Setia Biar Apa Biar Setia Kamu Sekolahnya Kelas Berapa Kelas 4A Di SDIT Biar Yang Berangkat Berangkat Sendiri Apa Dihantar Dihantar Sama Orang Ditip Oh Ditipkan Nama Orang Soalnya Anaknya Juga Disana Oh Anaknya Sekolahnya Di SDIT Sama Kayak Silca Berarti Silca Bareng Sama Itu Kalau Ke Sekolah Pulang Juga Bareng Ya Kalau Les Itu Enggak Bareng Kalau Les Wajib Itu Bareng Kalau Enggak Bareng Yang Jemput Siapa Biasanya Kakak Atau Enggak Mama Oh Kakak Kalau Enggak Mama Enggak Bapak Pinter Ya Sekolahnya Ya Kamu Pengen Punya Adik Enggak Lucu Kalau Punya Adik Itu Pengen Punya Adik Enggak Kenapa Enggak Nanti Silca Harus Harus Apa Itu Nyari Papa Oh Kalau Pengen Punya Adik Harus Nyari Papa Baru Kan Ada Papa Poniran Betul Winter Kamu Ngaji Koranya Udah Sampai Just Berapa Masih Just 30 Masih Just 30 Ini Silca Mau Vidato Judulnya Apa Memuliakan Anak Yatin Memuliakan Anak Yatin Terus Yang Mengajari Silca Vidato Siapa Kakak Kakak Sekarang Kakaknya Dateng Nggak Kemana Kakaknya Di Rumah Ngapain Ngeramot Anaknya Sama Ngaji Oh Ngeramot Anaknya Sama Ngajar Ngaji Kakaknya Oh Udah Nikah Kakaknya Kakak Titin Oh Yaudah Ayo Sekarang Silca Vidato Dulu Apa Pengen Dengar Ayo Agak Dideketin Miknya Sayang Nah Yuk Temannya Keriling Bernama Popo Ingin Berperang Lawan Baruto Buat Hadirin Yang Merasa Kepo Mari Mendengarkan Saya Berpidato Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asraf Al-Ammyye Wal-Mursalin Wa Ala Alihi Wassahbihi Ajana'in Amma Ba'du Yang Terhormat Kiyai Haji Amra Zaid Yang Dirahmati Allah Orangnya Mana Disamping Oh Disamping Oh Yaudah Nanti Tak Sampaikan Orangnya Yang Terhormat Kepala Desa Jati Melerek Berserta Jajarannya Oh Ini Desanya Jati Melerek Tadi Kok Ngomongnya Panjen Panjen Oh Alah Sungkan Malu Karena Desanya Melerek Yaudah Lanjut Sayang Itu Pak Lurah Disana Itu Terus Yang Terhormat Bapak Babinsa Berserta Jajarannya Serta Hadirin Yang Berbahagia Karena Bisa Bertemu Abah Anza Banget Bahagianya Bahagia Karena Bisa Bertemu Abah Anza Juga Bertemu Sama Silja Yuk Lanjut Sayang Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yang Mana Pada Kesempatan Hari Ini Bisa Berkumpul Dalam Keadaan Sehat Wa Afiat Amin Amin Ya Rapal Alamin Salawat Serta Salam Tetap Terlimpah Curahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelum Acara Dimulai Marilah Kita Membaca Surat Al-Fatihah Illa Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Lahum Al-Fatihah Berdirinya Saya Di Sini Saya Akan Menyampaikan Sebuah Pidato Yang Berjudul Memuliakan Anak Yatim Seringkali Kita Mendengar Anak Yatim Di Kehidupan Kita Anak Yatim Adalah Anak Kecil Yang Belum Balik Atau Belum Dewasa Yang Sudah Tidak Mempunyai Ayah Anak Yatim Bukanlah Seseorang Yang Berbeda Dari Kita Semua Ia Memiliki Hati Nurani Dan Memerlukan Kasih Sayang Serta Membutuhkan Sesama Maka Dari Itu Sudah Seharusnya Bagi Kita Untuk Menyayangi Anak Yatim Walau Bagaimanapun Ia adalah Saudara Kita Yang Harus Kita Kasihi Sayangi Memberi Makan Dan Minum Serta Mensadakahkan Sebagian Hatta Kita Kepada Anak Yatim Aktivitas Sedekah Di Pandi Asuhan Tidak Memperhatikan Kita Semakin Berkurang Melainkan Sebaliknya Sedekah Itu Membuat Harta Kita Semakin Bertambah Dan Menjadikan Kita Seseorang Yang Terhindar Dari Panasnya Api Neraka Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Bersabda Sedekah Dengan Nilai Berapapun Dapat Menjauhkan Kita Dari Api Neraka Semakin Banyak Sedekah Yang Kita Lakukan Semakin Jauh Pula Jarak Dari Pintu Neraka Adapun Sepuluh Keutamaan Menyantuni Dan Memuliakan Anak Yatuh Yaitu Dijamin Masuk Surga Siapa Yang Tahu Masuk Surga Ibu Ibu Bapak Bapak Adik Adik Yang Masuk Surga Angkat Angkat Tangan Aku Yoyo Masuk Surga Pak Lurah Enggak Pengen Pak Lurah Pengen Aku Zilca Pengen Aku Masuk Duluan Aku Duluan Aku Yang Pengen Masuk Surga Angkat Tangan Udah Lanjut Pasti Semuanya Mau Kan Siapa Juga Yang Enggak Masuk Surga Ya Kan Betul Kan Betul Katanya Upin Dan Ipin Betul 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 Ya Lanjut Tujuan hidup Kita Di dunia Ini Adalah Untuk Mempersiapkan Bekal Agar Bisa Meraih Ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Menjanjikan Hal Ini Dalam Salah Satu Hadis Rasul Allah Sallallahu Alaih Wassalam Bersabda Orang-orang Yang Memelihara Anak Yatin Di antara Umat Muslimin Memberikan Mereka Makan Minum Pasti Allah Akan Memasukkannya Dalam Surga Kecuali Ia Melakukan Dosa Yang Tidak Bisa Diambuni Hadis Siwayat Turmidi Dari Ibnu Abbas Yang Kedua Mendapatkan Pertolongan Langsung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Mengalami Kesulitan Kita Berharap Atas Seseorang Yang Akan Membantu Kita Dengan Menyantun Dan Memuliakan Anak Yatin Kita Akan Mendapatkan Pertolongan Langsung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Allah Akan Menolong Hambanya Sallam Hamba Itu Menolong Saudaranya Hadis Siwayat Muslim Dan Az-Zabu Sunnah Dari Abu Hurairah Yang Ketiga Terhindar Dari Siksa Tak Seperti Di Dunia Siksaan Di Akhirat Begitu Pedih Dan Menyakitkan Untuk Saja Kita Berdoa Agar Tidak Mendapatkan Siksa Tersebut Dengan Nyantuni Dan Memuliakan Anak Yatim Kita Dapat Terhindar Dari Siksaan Di Hari Akhir Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Demi Yang Mengutusku Dengan Hak Allah Tidak Akan Menyiksa Pada Hari Kiamat Nanti Orang Orang Yang Menyayangi Anak Yatim Lemah Lembut Pembicaraan Dengan Serta Menyayangi Kiyatiman Dan Kemahannya Hadis Siwayat Bruni Dari Abu Hurairah Yang Keempat Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Di Syurga Yang Kelima Diberi Gelar Aberan Itu Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keenam Yaitu Terhindar Dari Pendusta Agama Yang Ketujuh Dilembutkan Hatinya Yang Kedelapan Mendapatkan Pahala Yang Kesembilan Mendapatkan Banyak Kebaikan Dan Yang Kesepuluh Berinvestasi Amal Untuk Di akhirat Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Allah Perkenankanlah Saya Untuk Mengajak Bersalawat Bersama Semoga Salawat Ini Memberikan Kita Syafaat Yaumil Akhir Amin Alih Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Sallat Sallat Assalamuala Assalamuala Alayasin Habibillah Tawassana Bismillah Sudah Satu kali lagi Terakhir penutupan Sekarang Sekarang Penutupan Wa Kulimu Jah Hidin Lillah Bi Ah Nil Bad Dunia Allah Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Orang Lebihnya Saya Mohon Maaf Dan Tak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Yang Punya Hajat Bapak Saji Dan Ibu Sukamah Pak Apal Kamu Menghajirkan Pak Apal Kamu Kamu Dibilangin Siapa Kalau Yang Punya Jatuh Aku Leren Baca Bapak Saji Sama Ibu Sukamah Kamu Dikasih Tahu Siapa Kakak Oh Kakak Terima Kasih Kepada Sahih Bapak Saji Sama Ibu Sukamah Terus Yang Telah Menghadirkan Iyai Haji Anwar Zaid Di Desa Jatim Lerek Semoga Pernikahan Kakak Aris Dan Kak Pukir Pernikahan Mama Semoga Pernikahan Kakak Aris Dan Kakak Kristina Semoga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Wa Madah Wa Rahmah Mempunyai Keturunan Yang Soleh Soleh Al-Qur'an Amin 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 Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Waridaw Wa Inayah Ihdinas Suratul Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Linter Kamu rumahnya Mana Tadi Sayang Silca Pelabuhan Pelabuhan Enggak Tau Saya Kalau Silca Anak Yatin Abang Minta Maaf Ya Abah Abah Dulu Pernah Lihat Kalau Aku Pernah Naik Di Mana Di Kepondoko Kepondoko Udah Pernah Udah Lupa Lupa Udah Lama Udah Dapat Sarong Waktu Itu Bener Dapat Sangu Dikasih Berapa Sama Masa Gak Mungkin Abah Ngasih Cuma 50 Tapi Abah Belum Tahu Kalau Sanya Anak Yatin Abah Belum Tahu Kalau Silca Anak Yatin Waktu Itu Silca Tampil Apa Tampil 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 Apa Hafalan Hafalan Apa Silca Waktu Itu Anabak Sama Al Insikok Anabak Sama Al Insikok Masa Cuma Dikasih 50 Sama Abah Iya Masa Abah Lupa Ya Lupa Lah Sponiran Tak Kek Rong Atos Masa Silca Cuma Dikasih 50 Sama Abah Lupa Abah Bener Lupa Abah Tidak Tahu Abah Maaf Ya Silca Ya Nanti Silca Kalau Mau Mondok Di Tempat Abah Memang Memang Mau Memang Pengennya Mondok Di Tempat Nya Abah Kalau Anak Yatim Di Gradis Yang Gak Yatim Aca Gratis Semua Silca Yang Yang Gak Yatim Aca Amo Silca Mondok Nya Nggak Bayar Kitab Kitab Nya Dikasih Makan Dikasih Seragam Sekolah Dikasih SBB Sekolah Juga Nggak Bayar Cuma Bayar SBB LKS Sama Ujian Aca Yang Masih Punya Orang Tua Lengkap Yang Yatim Udah Bayar Seneng Aku Nanti Kalau Sekarang Udah Hampir 700an Yang Yatim Kalau Total 2500 Kasih Sarung Lagi Nggak Bapak Nah Ini Sarung Lengga Ayo Kata-kata Sarung Cap Mangga Sarungnya Dikasih Abah Alza Bapak Niran Meringis Sampai Anggap Melu Mocok Sarung Mangga Sarung Nya Abah Alza Ini Sarang Sarungnya Kater Suwun Gantinya Yang Kemarin Sama-sama 200 Masa Kalah Sama Bapak Poniran Sama-sama Tampai Lagi Kamu Silca Semoga Abah Alza Dibari Reseki Amin Sehat Mo'afiyat Kanjang Umun Selamat Dunia Akhirat Amin Amin Maksim Motor Suwun Motor Suwun Mudah Dulu Ya Saya Terima Yat Yatim Piatu Bukan Yatim Piatu Apa? Anak yatim Anak yatim Bukan anak yatim Piatu Oh anaknya yatim Bukan piatu Ah Iya Iya Ibumu Belum Apa itu Nyanyi Gak ada hubungannya Sama silca Cuma yatim Kan piatunya Gak katanya Eh piatunya Belum Cah pinter Anak pinter Pinter ya sayang Nanti sekolah yang Sungguh-sungguh Belajar yang rajin Ngaji yang rajin Nanti silca Jadi anak Shulihah Amin Pinter Ya Ya itu Ikut mamanya Ya Pinter ya sayang Ya Ya Apun Motor Suwun Aku nyanyi Yatim Piatu Gak oleh Kuatir Nede Ini Yatim Piatu Eh Motor Suwun Setahpun Moga Moga Masalah Manfa Barokah Al-Fatiha 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 Bismillah Rahman Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah